Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pusat pemberitaan media Suara Susta, edisi 1 27 November 2021. Kali ini media Suara Susta mengangkat informasi tentang Kesal tak kunjung diperbaiki, ratusan warga kelurahan Payaroba Binjai, blokir jalan. Ratusan warga kelurahan Payaroba Kecematan Binjai Barat, Kota Binjai, mengelar aksi unjuk rasa dan blokir jalan, tepatnya di kawasan Lingkungan 4, Jumat 26 November 2021 sore. Aksi blokir jalan menggunakan batang pohon pisang ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah Kota Binjai yang hingga saat ini belum melakukan perbaikan jalan. di kawasan tersebut. Seorang warga Marlan mengatakan aksi tersebut dilakukan warga secara spontanitas. Mungkin warga sudah kesal dengan pemerintah Kota Binjai yang hingga saat ini belum melakukan perbaikan jalan, ujarnya saat konfirmasi. Kondisi jalan rusak ini lanjut Marlan telah dirasakan warga hingga 10 tahun lebih. Udah 10 tahun jalan ini rusak, tapi tidak ada juga tindakan pemerintah Kota Binjai untuk memperbaikinya, ungkapnya didampingi warga lainnya. Akibat jalan yang berlubang ini, masih kata Marlan, banyak pengendara mengalami kecelakaan tunggal, apalagi tambah Marlan, jika kondisi hujan, lubang besar yang ada di badan jalan, nyaris tak terlihat, dan membahayakan pengendara. Banyak pengendara jatuh di sini, kalau hujan kan lubang yang gak kelihatan, jadi diterobos aja saat itu juga pengendara jatuh, sebab lubang jalan ini sudah cukup dalam, ungkasnya kesal. Akibat aksi tersebut, arus terlalu lintas di kawasan tersebut, macet total. Puluhan truk terpaksa berhenti, karena akses jalan ditutup oleh warga. Sementara pihak kepolisian dari Polsek Binjai Barat, yang dipimpin langsung ke Polsek Pekapisi Suwanto Ginting, turun ke lokasi untuk mengatur lalu lintas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara susta mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.